Tempat pemungutan suara atau TPS 07, Kampung Kali Tanjung, Kelurahan Kemanisan, Kecamatan Curu, Kota Serang, menggelar pemungutan suara ulang atau PSU Pemilu 2024. Komisioner KPU Kota Serang, Ade Jaharan, mengatakan TPS tersebut melakukan PSU karena ada rekomendasi dari bawah slu, sebab ada pihak luar yang ikut mencoblos di TPS ini. Menurutnya jumlah daftar pemilih tetap atau DPT pada TPS 07 itu sekitar hampir 300 orang, dan berdasarkan pantauannya, partisipasi pemilih di TPS ini cukup banyak. Sementara Sekda Kota Serang, Nanang Saifudin mengatakan, untuk mengantisipasi adanya anggota KPPS yang sakit atau bahkan meninggal dunia akibat kelelahan, pihaknya menyediakan tim medis beserta ambulans. Selain itu, bersama Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan atau Forkopim-CAM melakukan pemantauan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Dengan petugas KPPS, awalnya dalam keadaan sehat, tapi kami antisipasi, jadi Bucamat sudah saya instruksikan agar ambulans stand-by di sini, bukan hanya ambulansnya saja, tapi tenaga medisnya juga kita siapkan untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan. Diketahui di Kota Serang, secara keseluruhan, ada empat TPS yang menggelar pemungutan suara ulang atau PSU. Hendra Hermawan, jurnalis Banton TV dari Serang, memberitakan.